Intro Selamat sore sahabat Selamat sore sahabat Selamat sore sahabat Selamat sore sahabat Kepada MGR Petrus Sanisius Mandagani MSC Karena hari ini telah diresmikan sebagai Uskup Agung Merauke Selain itu pada kesempatan yang sama Uskup Agung Jakarta Bapak Ignatius Kardinal Soehario menyampaikan Walaupun badannya tidak lagi kuat Namun beliau memiliki hati yang suci Itulah yang akan diberikan oleh MGR Petrus Sanisius Mandagani MSC Sebagai Uskup Agung Merauke Saya yakin jika umat katolik di Merauke ini berjalan bersama-sama Dengan keuskupan Agung Merauke Dan pemerintah daerah kabupaten ini akan menjadi tempat yang dahsyat Menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2020 Bin Mas Noken Mimika menggelar lomba di Kampung Mulia Kencana Kabupaten Mimika Menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun Bin Mas Noken Obsdamekartens wilayah Mimika Menggandeng toko masyarakat menggelar perlombaan di Kampung Mulia Kencana Distrik Iwaka pada Minggu 7 Agustus siang Perlombaan ini diikuti berbagai kalangan Baik dari usia anak-anak hingga orang tua Dimana keseruan menyambut hari kemerdekaan RI ke-77 Terlihat dari antusias peserta lomba Warga nampak bersorak-sorai Memberikan semangat saat rekannya sedang berjuang Memenangi lomba Aibda lalu personil Bin Mas Noken wilayah Mimika mengatakan Puluhan anak-anak dan ibu-ibu Sangat bersemangat mengikuti lomba Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-77 tahun Dia berharap dengan perlombaan seperti ini Masyarakat bisa meningkatkan rasa nasionalisme Cinta tanah air Dan menghormati jasa para pahlawan Inilah kegiatan kita di Mimika Dalam rangka memperingati HOT RI yang ke-77 Dalam rangkaian Menyongsong HOT RI yang ke-77 Kegiatan yang akan kita laksanakan Dari tanggal 11 hingga tanggal 16 nantinya Kita berkolaborasi dengan Para penguda, tokoh masyarakat, tokoh agama Yang ada di kampung pulia kencana ini Dalam rangka memperingati HOT RI yang ke-77 Merdeka Rangka memperingati hari kemerdekaan HOT RI yang ke-77 Ini adalah semangat kita Kita rukun Sama masyarakat asli lokal Untuk memperingati hari kemerdekaan yang ke-77 Ini adalah motivasi buat saya Dan ini adalah edukasi buat mereka Agar mereka mencintai NKRI Dan mencintai merah putih Untuk selama-lamanya Satgas Binmas Ops Damai Kartens 2022 Terus galakan program Polisi Pi Ajar Di Kabupaten Puncak Satgas Binmas wilayah Puncak Yang dipimpin oleh Ipdayan Amos Wambraw Esos Terus galakan program SIIPAR Kepada anak-anak di kampung distrik Ilaga Kabupaten Puncak Pada Jumat 5 Agustus siang Program Polisi Pi Ajar ini Merupakan bentuk nyata kepedulian Polri Kepada masa depan anak-anak di Papua Khususnya di Kabupaten Puncak Ipdayan Amos Wambraw mengatakan Kami tidak henti-hentinya Terus melaksanakan program Polisi Pi Ajar Kepada anak-anak di distrik Ilaga Kabupaten Puncak Dengan harapan Anak-anak menjadi pandai Dalam membaca, berhitung Dan mencintai tanah air Serta negara kesatuan Republik Indonesia Dalam kegiatan tersebut Kami mengajarkan anak-anak Mengenal huruf abjad Angka Mengenalkan dasar negara Dan menyanyikan lagu kebangsaan Selain itu Kami juga membagikan hadiah Kepada mereka yang bisa menjawab Pertanyaan dengan benar Sehingga anak-anak menjadi semangat Dan termotivasi Untuk terus belajar Demikian sahabat Humas Polda Papua Informasi tadi sekaligus Mengakhiri Livestreaming Cenderawasi Live Polda Papua Tetap waspada Dan salam resisi Terima kasih telah menonton!